Kembali kita kepada rukun khutbah. Rukun khutbah minimal kata para ulama. Meskipun ada khilaf. Saya mencoba untuk melihat pendapat ulama. Yang mengatakan bahwa rukun khutbah itu ada lima. Yang pertama adalah hamdallah. Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian selawat kepada Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga wasiatun bitaqwa. Wasiat dengan takwa-takwaan kepada Allah. Yang keempat adalah baca ayat. Yang kelima adalah doa. Ini minimal dilakukan oleh seorang khutbah ketika khutbah juga. Terkait dengan pertanyaan tadi. Ada seorang yang interupsi. Ada jamaah. Meskipun si khutib mengakunya sudah mendatangkan wasiat bitaqwa. Maka tidak ada masalah. Sudah selesai masalahnya sebenarnya. Saja mungkin bisa jadi jamaah yang menginterupsi tadi. Dia memang gak fokus gitu kan. Gak fokus dengan yang disampaikan oleh khutib. Itu biasa kadang-kadang. Banyak kadang-kadang jamaah itu ngantuk malahan gitu kan. Makanya memang dianjurkan kita kalau khutbah itu singkat. Singkat tapi tidak merusak rukun dan syaratnya. Apa namanya rukun-rukun khutbah itu gitu. Bukan karena-kara singkat itu akhirnya ditinggalkan. Tidak demikian. Karena kita menyampaikan kepada umat kan. Umat ini bermacam ragam. Kita siap ditanya. Intinya bahwa kalau kita sudah terpastikan. Kita mendatangkan rukun khutbah semuanya dengan lengkap. Maka gak ada masalah. Meskipun ada perdebatan sedikit. Kita sampaikan dengan baik-baik. Wallahu ta'ala.